Pemirsa sejumlah Serikat Pekerja dan Organisasi Buruh sepakat menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan DPR RI. Organisasi Buruh akan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji pasal-pasal ketenaga kerjaan yang dirasa didegradasi. Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau KSBSI berencana mengajukan gugatan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Draf uji materi juga telah disusun. KSBSI juga akan menjalin komunikasi dengan serikat pekerja lain agar gerakan perlawanan yang dibuat lebih masif. Selain aksi kami, mungkin hari ini kami akan melakukan internal KSBSI, kami juga akan menjahit gerakan-gerakan ini menjadi masif. Lalu yang ketiga saya katakan tadi, kami akan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Karena yang saya bilang tadi, bahwa nilai-nilai yang saya sampaikan, empat hal tadi, Undang-Undang seharusnya diganti oleh Undang-Undang. PP betul bagian dari Undang-Undang, tapi faktanya yang hari ini terjadi adalah Undang-Undang diganti oleh PP. Senada Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, KSBSI konsisten menolak Undang-Undang Cipta Kerja. KSBSI juga tengah menyiapkan hukum untuk menggugat Undang-Undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Sikap KSBSI, sebagai Konfederasi Buruh Terbesar di Indonesia, kami akan mengambil langkah konstitusi untuk mengajukan judicial review ke MK dalam waktu segera. Siang ini kami sudah melakukan rapat terbatas bersama seluruh jajaran pengurus dan mempersiapkan tim hukum untuk mempersiapkan gugatan tersebut. Dan dalam kesempatan ini, saya minta juga kepada seluruh buruh Indonesia yang mulai tadi pagi, besok, dan lusa menyuarakan pendapatnya saya berharap betul. Jaga ketertiban, jangan terprovokasi, dan tetap berjuang sehormat-hormatnya. Pimpinan Serikat Pekerja dan Organisasi Buruh mengimbau anggotanya untuk menahan diri dan menghindari aksi anarkis. Langkah memperjuangkan suara buruh akan ditempuh dengan berbagai cara yang tidak melanggar hukum. Tim Liputan Ainews melaporkan.